Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like, comment, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kandidat Prof. Sipir Kami disini ingin menjelaskan bab 1 tentang Sejarah dan Biografi tentang B-Algoritma Disini saya akan menjelaskan tentang Bab 1 Pengenalan Biografi Nah disini saya bersama tim Biawak Kampus Yang terdiri dari 9 orang Dan saya sendiri sebagai penanggung jawabnya Reza Rizka Aktamara Dan kita masuk kepada pokok materinya ya Oke baiklah saya akan masuk ke dalam materinya Yaitu mengenal bis algoritma Algoritma lebah adalah Algoritma pencarian berbasis Populasi yang dikembangkan oleh Faham Ganbarzade et al. pada tahun 2005 Perkembangan baru dalam bidang teknik dan teknologi Dan meningkatkan globalisasi sosial Dan jaringan ekonomi telah dibuat besar dan sangat tinggi Sistem rumit yang sulit untuk dimodelkan Kemampuan pemecahan masalah sosial kolektif Hewan sering disebut Kecerdasan segerumpulan Dan merupakan objek dari beberapa interdisiplin studi Di suatu sisi Proyek berasal dari bidang biologi dan zoologi Menjelaskan mekanismenya kerja sama hewan Melalui model matematika yang tepat Di sisi lain Para insinyur dan matematikawan Memiliki inspirasi Dari strategi pemecahan masalah Hewan sosial untuk memhasilkan Yang baru algoritma optimasi Oke baiklah Saya akan menjelaskan Tentang sejarah Bis algoritma Memecahkan masalah Algoritma lebah Menginspirasi dari Strategi pencarian makanan Lebah madu Untuk mencari solusi terbaik Untuk masalah optimasi Yang diberikan Setiap titik di ruang pencarian Misal setiap solusi potensial Dianggap sebagai sumber makanan Nah terus ada berbagai versi Algoritma lebah Diterapkan untuk berbeda Masalah teknik seperti Satu Pembentukan sel manufaktur Yang kedua Desain mekanik Yang ketiga Sirkuit cetak optimasi Perakitan board Atau disebut dengan PCB Yang keempat Mesin penjadualan toko Yang kelima Tuning sistem kontrol Yang terakhir Pelatihan pengklavikasi pola Nah ada juga solusi Solusi kebingungan Dan ada juga solusi Permasalahannya Solusi kebingungannya Algoritma lebah Memodelkan perilaku Mencari makanan Lebah madu Untuk diselesaikan Masalah optimasi Algoritma melakukan Semacam pencarian Lingkungan eksploitatif Dikombinasikan dengan pencarian Eksploratif acak Artikel ini Menjelaskan Algoritma lebah Di dasarnya Formulasi dan Dua prosedur Yang baru diperkenalkan Yang meningkatkan Kecepatan dan Keakuratan pencarian Tinjauan kritis dari Literatur Intelijen Suam terkait Disajikan Solusi permasalahannya Algoritma lebah Berkinerja optimal Atau mendekati Secara optimal Di hampir semua tes Dibandingkan Dengan Tiga algoritma kontrol Algoritma lebah Sangat Kompetitif Dalam hal akurasi Dan Kecepatan belajar Tes Eksperimental Membantu juga Untuk menjelaskan Lebih lanjut Tentang Mekanisme pencarian Algoritma lebah Dan Tiga kontrol Metode Dan Untuk menyoroti Perbedaan Kekuatan Dan Kelemahan Mereka Nah disini Ada perkenalannya Perkenalannya itu Ada Perkembangan Baru dalam Bidang Teknik Dan Teknologi Dan Meningkatnya Globalisasi Sosial Dan Jaringan Ekonomi Jaringan Ekonomi Telah dibuat Besar Dan Sangat Tinggi Sistem rumit Yang sulit Untuk Dimodelkan Banyak Masalah Teknik Dunia Nyata Yang Membutuhkan Manipulasi Dari Sejumlah Variable Sistem Untuk Mengoptimalkan Diberikan Parameter Kualitas Seperti Keandalan Atau Keakuratan Suatu Proses Atau Nilai Atau Kinerja Produk Optimalisasi Akan Menjadi Lebih Penting Ketika Yang Kedua Kemajuan Dalam Ilmu Alam Telah Menjelaskan Mekanisme Yang Mendasari Kemampuan Banyak Sistem Biologis Untuk Melakukan Tugas Tugas Optimasi Keras Seperti Sebagai Adaptasi Alami Spesies Terhadap Lingkungan Perilaku Mencari Makanan Cari Makan Hewan Dan Respons Dari Sistem Kebalan Tubuh Manusia Untuk Berbagai Jenis Infeksi Seperti yang Diungkapkan Oleh Beberapa Penelitian Strategi Pemecahan Masalah Alam Sering Mengandalkan Pencarian Stochastic Metode Berdasarkan Kemampuan Eksplorasi Sambal Individu Yang Besar Dan Terdesentralisasi Sumber Daya Berkurang Dan Ada Kebutuhan Yang Lebih Besar Untuk Mencapai Keberlanjutan Nah Saya akan Menjelaskan Lagi Ini Tentang Biografi Penemu Base Algoritma Penemu Base Algoritma Itu Ialah Dutruong Paham Paham Adalah Kepala Sekolah Teknik Mesin Dan Kebetulan Profesor Teknik Di Universitas Birmingham At Bangston Birmingham Dia Dia adalah Anggota Dari Royal Academy Of Engineering Internet Of Wells Dalam Daftar Honor Tahun Tahun Baru 2003 Untuk Jasanya Di Teknik Dia Adalah Penerima Beberapa Hadiah Termasuk Hadiah Joseph With Ward Yang Diberikan oleh Institute Of Mechanical Engineer Pada Tahun 1996 Dan 2000 Dan Hadiah Kelompok Thomas Steppen Dari Institusi Pada Tahun 2001 Dan 2003 Dan Hadiah Donald Junius Ground Pada Tahun 2004 Dan Hadiah Kertas ICMR Termasuk Terbaik Kelima Dan Hadiah Kertas ICMR Terbaik Kelima Pada Tahun 2007 Biografi Penemua Penemu Best Algoritma Dr. Marco Kaltel Nally Alamat Universitas Birmingham at Boston Birmingham B15 2TT Inggris Marco Kaltel Lani Adalah Dosen Di Sekolah Teknik Mesin Dia Telah Melakukan Penelitian Selama Hampir 20 Tahun Di Bidang Interdisipliner Yang Luas Yang Mencakup Teknik Biologi Dan Ilmu Komputer Dia Telah Bekerja Pada Berbagai Bidang Aplikasi Termasuk Kontrol Motor Pengendara Pengindaran Jauh Pengenalan Pola Optimasi Pemodelan Sistem Pemprosesan Bahasa Alami Dan Permodelan Ekologi Dia Telah Menerbitkan Lebih Dari 40 Makalah Penelitian Di Jurnal Ilmiah Dan Konferensi Internasional Dia Memiliki Minat Yang Kuat Dalam Kecerdasan Evolusioner Dan Kawanan Sangat Sangat Aktif Dalam Pengembangan Karakterisasi Algoritma Lebah Dia Adalah Seorang Komunikator Yang Bersemangat Dengan Tema Kecerdasan Di Ilhami Alam Dan Sering Berbicara Tentang Masalah Ini Nah Baiklah Itulah Penjelasan Tentang Sejarah Dan Biografi Penemu Best Algoritma Oke Sekian Disini Saya akan Melanjutkan Tentang Materi Bab Satu Yaitu Hal Yang Menginspirasi Best Algoritma Ada pun Kunggulan Lain Yang Menginspirasi Best Algoritma Kunggulan Lain Yang Menginspirasi Best Algoritma Yaitu Algoritma Diuji Pada Berbagai Masalah Optimisasi Fungsi Tolak Ukur Yang Terkenal Dari Berbagai Tingkat Kompleksitas Lalu Hasil Percobaan Terbukti Keandalan Metafora Mencari Makan Lebah Algoritma Lebah Berkinerja Optimal Atau Mendekati Secara Optimal Di Hampir Semua Tes Lalu Para Insinyur Dan Matematikawan Mengambil Inspirasi Dari Strategi Pemecahan Masalah Hewan Sosial Untuk Menghasilkan Yang Baru Algoritma Optimasi Dan Algoritma Lebah Terinspirasi Oleh Pencarian Makan Perilaku Lebah Madu Di Alam Pengembangan Yang Dilakukan Para Peneliti Meniru Perilaku Mencari Makan Makanan Dari Kolonnya Lebah Madu Dalam Versi Dasarnya Algoritma Melakukan Semacam Pencarian Lingkungan Dikombinasikan Dengan Pencarian Global Dan Dapat Digunakan Untuk Optimasi Kombinatorial Dan Optimasi Berkelanjutan Satu-satunya Syarat Untuk Aplikasi Algoritma Lebah Adalah Bahwa Beberapa Ukuran Jarak Antara Solusi Didefinisikan Keefektifan Dan Kemampuan Spesifik Dari Algoritma Lebah Telah Dibuktikan Dalam Sejumlah Penelitian Lalu Perkembangan Baru Dalam Bidang Keteknik Dan Teknologi Dan Meningkatnya Globalisasi Sosial Dan Jaringan Ekonomi Telah Dibuat Besar Dan Sangat Tinggi Sistem Rumit Yang Sulit Untuk Dimodelkan Banyak Masalah Teknik Di Dunia Nyata Yang Membutuhkan Manipulasi Dari Sejumlah Variable Sistem Untuk Mengoptimalkan Diberikan Parameter Kualitas Secara Keandalan Atau Kekurangan Suatu Proses Atau Nilai Atau Kinerja Produk Adapun Referensi Yang Kami Dapatkan Dari Bab Satu Ini Yaitu Diantara Lain Dari Beberapa Situs Yang Terdapat Di Dalam Slide Ini Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Sigira Kasiwi NPM 16311015 Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima kasih Tolong Menonton Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Bye Bye Jangan lupa Jangan lupa Klik tombol subscribe Di bawah Gratis Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa